Aku baru sampai di sekolah, tapi aku bisa tahu ada yang tak beres. Bro, ada apa ribut-ribut? Apakah lakukan hal gila lagi? Lihat ini. Astaga jijik. Maaf, salah jalan. Lewat sini. Ini, Bustewart, kepala sekolah kita yang baru. Di depanku seorang wanita dengan tatapan tajam yang memancarkan aura menakutkan. Ya, itu diluar dugaan. Karena kami semua mengira Pak Smith yang akan memimpin. Karena dia sudah mengabdi sebagai wakil kepala sekolah bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba, ponsel semua orang bergetar. Ada apa dengan wajah tegas itu? Dia tampak begitu marah pada dunia. Apa dia alergi dengan kulit kita? Rok semua orang terlalu pendek. Tak ada pesta dan saat tahun ini. Sulit dipercaya. Dia ini kepala sekolah atau sipir penjara. Perhatian para cowok. Dia tahu tempat merokok rahasia kita. Astaga, lihat semua wajah yang disemarkan di ponsel mereka. Para penyebar gosip. Selama beberapa hari berikutnya, rumor tentang kepala sekolah kami yang baru sepertinya tersebar kemana-mana. Info tentangnya sepertinya lebih banyak dicari daripada tiket Imagine Dragon. Dan juga, sejak hari pertama kepala sekolah tiba di sini, serangkaian cerita aneh mulai beredar. Suatu hari aku berjalan menuju kelas dan mendengar cerita paling konyol di dunia. Sekolahku berhantu. Heh, dasar idiot. Diam-diam aku merayap di bawah meja. Lalu tiba-tiba aku julurkan kepala ke atas dan berteriak. Bu! Yang menyebabkan semua temanku melompat ketakutan. Hahaha, dasar payah. Semua cerita seram itu omong kosong. Kau tak percaya? Hah? Tapi Stissi melihatnya. Oh tidak. Stissi? Aku tak tahu mereka menyeret jebetanku ke dalam masalah gosip konyol ini. Dia biasanya cewek yang paling pintar. Tak yakin apa yang mempengaruhinya. Setelah itu, Stissi rendahkan suaranya dan mulai bicara dengan bersemangat. Soal pertemuannya dengan siluet yang muncul di depan kantor kepala sekolah. Tapi yang paling buruk, sebelum dia bisa melihatnya lebih dekat, siluet itu menghilang. Hmm, itu mungkin cuma penjaga keamanan. Tidak. Saat aku pergi, aku masih melihatnya tertidur di ruangannya. Dia bahkan memeriksa kamera. Dan melihat Stissi hanya berdiri dan mengatakan halo. Meskipun ada seorang pun di sana. Seram kan? Kemudian cerita berlanjut. Ketika seseorang menyatakan kalau kepala sekolah yang baru adalah penyihir. Dan membawa kekuatan jahat ke sekolah. Oh Tuhan, Stissi, aku perlu menariknya keluar dari kacaunya omong kosong ini sekarang juga. Tapi tak peduli apapun yang kukatakan, dia bersih keras. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana jika memang mampu melakukan sihir hitam? Oh, ayolah. Kita ini bukan anak kecil lagi, Stissi. Kekuatan jahat, penyihir, setan. Mereka tak nyata. Tapi kamu mungkin akan dapat masalah kalau kepala sekolah mulai menyelidiki siapa yang menyebarkan rumor. Joss, ini membuatku gila. Aku harus pastikan apa yang kulihat. Tapi aku takut. Bisa kau ikut denganku? Kumohon. Aku ragu sejenak kemudian mengangguk. Oke, gerbang belakang. Jam 10 malam ini. Mari kita sudahi ini. Ditambah, ini akan jadi kesempatan besar membuat gebetanku terkesan. Ya kan? Malam itu, aku tiba di titik pertemuan kami lebih awal dan menunggu. Aku kedinginan. Dan aku tak akan bohong. Aku merinding. Oke. Tenanglah, Joss. Hantu itu cuma tipu daya pikiran. Dan ini waktunya tunjukkan pada pacar masa depanku betapa tangguhnya aku. Saat aku terhanyut dalam lambunan, ada tangan yang tiba-tiba menyentuh bahuku. Yesus, Stissi. Kau tahu jam berapa ini? Oh, maaf. Aku agak terlambat. Apa aku menakutimu? Hmm, tentu saja tidak. Mari masuk dan selesaikan obsesimu ini. Tapi, bagaimana caranya kita masuk ke dalam? Stissi menunjukkan lubang besar di pagar sekolah yang tersembunyi di dekat semak-semak. Kami lalu dengan hati-hati menyelinap melewatinya dan sukses menghindari petugas keamanan. Hmm, mudah sekali. Di dalam, seluruh koridor sekolah gelap gluita. Dalam penjalanan bersinar melalui jendela kaca. Skenario ini terlihat seperti film horror. Tapi tak ada yang perlu ditakutkan. Ya kan? Ku gunakan senter untuk memandu Stissi ke ruang kepala sekolah. Saat tiba-tiba suara pekikan keras membuat jantungku mau berhenti. Stissi bergelayut padaku ketakutan. Tenang, ku rasa itu hanya suara dari pengeras suara yang berderak. Apakah kau takut, Stissi? Tidak. Ayo kita pergi. Tapi kemudian segera setelah suara bersik itu berhenti, suara seram lain muncul. Langkah kaki. Apa petugas keamanan sudah melihat kami berdua? Aku berbalik dan tak ada apapun kecuali ruang kosong. Begitu saja. Kami lanjut berjalan dan dia juga berjalan. Dan ketika kami berhenti, dia juga berhenti. Kemudian segera saat langkah kaki itu mulai bergegas ke arah kami, ku raih tangan Stissi dan berlari secepat yang ku bisa. Masuk ke ruangan kepala sekolah dan menutup pintu. Dengar, Stissi, langkah kaki itu mungkin dari petugas keamanan. Kau tahu, jelas kita satu-satunya yang ada di sini. Jadi, berhenti percaya dengan hal seperti ini, oke? Aku baru saja selesai bicara saat tiba-tiba pintu terbuka lebar. Dan, dan, bisa ku lihat sosok tak bergiming berdiri di sana. Itu dia! Ya Tuhan, aku begitu takut sampai ketutup mataku dan pegangan ke Stissi. Kemudian saat ku buka mataku, bayangan itu mendekati kami. Ketakutan, aku segera menuju pintu untuk kabur. Dan, bang, bayi aku dan hantu itu terjatuh. Mike, apa kau tak apa? Mike? Kami bertiga duduk dengan canggung di tepi jalan di luar sekolah. Tak perlu angin dingin untuk membuat hatiku membeku. Karena ternyata Stissi sudah punya pacar. Pacarnya itu tak lain adalah Mike, sahabatku. Ah, aku buang-buang waktu berlagak jadi palhawan. Dan jika kalian penasaran kenapa Mike ada di sana, jawabannya adalah untuk membantu Stissi menggelar petunjukan hantu ini. Itu benar. Baik suara derak dan langkah kaki itu semua buatannya. Tunggu dulu. Kenapa dia mengarang cerita hantu ini? Dia bahkan siapkan suatu drama untuk kudannya lain untuk mengakuinya. Stissi menjelaskan kalau ini hanya karena kepala sekolah yang baru terlalu kasar. Membuat aturan ketak dan menyusahkan para murid. Hah? Tapi ku rasa tak ada satupun dari aturan itu banyak berpengaruh baginya. Maksudku, toh Stissi selalu jadi murid teladan. Jadi kenapa dia harus berbuat sejauh ini? Aku bertanya tapi Stissi hanya mengacuhkanku dan memintaku untuk merahsiakannya. Di beberapa hari berikutnya, orang-orang terus bertanya padaku mengenai ekspedisi tengah malamku. Awalnya, aku hanya diam saja karena tak mau terlibat dalam gosip yang mengganggu. Dan teringat lagi tentang bagaimana sahabatku ternyata adalah sainganku dalam percintaan. Bagaimanapun, rumor tentang sekolah berhantu berada cepat dan sampai ke media. Ketakutan melingkupi sekolah. Beberapa murid bahkan pindah ke tempat lain karena mereka terlalu ketakutan. Meskipun aku bukan penggemar aturan ketat kepala sekolah, apa yang Stissi lakukan sudah kelewatan batas. Suatu hari, aku hendak mencarinya untuk selesaikan ini. Ketika aku lihat dia jalan sendiri menuruni tangga pintu keluar. Stissi, aku tahu kau ini putri kepala sekolah. Dan admin dari grup obrolan seram yang muncul belakangan ini. Apa? Stissi adalah putri dari kepala sekolah. Tak bisa dipercaya. Dan bukankah orang itu, Pak Smith, wakil kepala sekolah? Mungkin kita mengejar hal yang sama. Apa kau tak mau ibu-ibu kerja di tempat lain juga? Betul kan? Tapi caramu sepertinya tak berjalan begitu baik. Jadi apa saran anda? Ada cara lebih mudah, yaitu memberiku stempel ibumu. Aku akan atasi ini. Ini terlalu bahaya. Bagaimana saya bisa mempercayai anda? Sekarang kita di pihak yang sama. Kau mungkin tak ingin ibumu tahu apa yang sudah kau perbuat di belakangnya, ya kan? Segera setelah Pak Smith pergi, aku langsung dari ke Stissi. Tidak, kau tak bisa lakukan itu. Kau bahkan tak mengenalnya secara langsung. Hati-hati. Tapi Stissi bersikeras melakukan caranya sendiri. Dia bilang kalau sejak ayahnya meninggal, dia sudah mulai lelah dengan aturan-aturan ibunya. Sekolah adalah satu-satunya tempat di mana dulu dia merasa bebas. Tapi sekarang, itu juga telah hancur baginya. Aku tak bisa hidup 24 per 7 di bawah kurungan ibuku. Apa kau mengerti? Nah, itu benar. Bahwa jadi anak seorang guru pasti sudah cukup membuat stres. Apalagi jadi anak kepala sekolah yang tegas. Itu pasti lebih melelahkan. Tapi berkonspirasi dengan Pak Smith adalah langkah yang terlalu jauh, ya kan? Dan apa yang akan terjadi, akan terjadi. Beberapa hari berikutnya, banyak sekali pesan bocor mengenai kepala sekolah memasukkan skor untuk meningkatkan ranking sekolah. Dan tentu saja, ia akan jadi subjek dari prosedur kedisiplinan dan mungkin keluar dari pekerjaannya selamanya karena melanggar etika profesi. Kulihat Stissi. Wajahnya muram. Dan tiba-tiba dia melesat keluar kelas. Aku mengejar dan mencarinya kemanapun. Tapi dia tak bisa kutemukan. Hingga aku dengar suara isat tangis dari kantin yang terbengkalai. Syukurlah itu dia. Melihatku, Stissi pecah tangisnya dan mencurahkan isi hatinya. Dia tak menyangka konsekuensi tindakannya dan dengan naif membiarkan Pak Smith mengambil untung dari kepercayaannya dan menyusun semua ini. Stiss, aku rasa yang terbaik adalah untuk memberitahu ibumu kebenarannya. Masih ada waktu memperbaiki ini. Cepat, sebelum terlalu terlambat. Dia menyekak air matanya dan memberiku pelukan. Lalu setuju untuk pergi mencari ibunya. Bu, aku menyesal. Aku yang melalui rumor itu dan bersekongkol dengan Pak Smith untuk membantu menghancurkan karir ibu. Kukira kepala sekolah akan meledak. Tapi kemudian yang mengejutkanku, ia mendekat dan menarik Stissi ke dalam pelukannya. Aku tahu semuanya jadi berat. Sejak ayahmu tak lagi bersama kita. Aku hanya begitu khawatir dirimu membuat pilihan yang salah dan akan mengambil langkah keliru hingga aku mulai bersikap lebih tegas padamu. Aku menyayangimu. Pernah bermaksud memberi beban seberat ini padamu. Aku minta maaf. Tolong maafkan Stissi. Dia tak pernah bermaksud menyakiti Anda dan merasa tak enak sekali tentang itu. Semua baik-baik saja. Terima kasih banyak, Josh. Telah bercerita padaku soal ini. Hah? Ibu sudah tahu semuanya? Ya. Aku sangat khawatir kalau kau akan diperalat. Jadi kuceritakan padanya mengenai percakapanmu dengan wakil kepala sekolah. Dan rumor bahwa kepala sekolah harus berhenti dari pekerjaannya. Itu aku yang sebarkan. Maksudku, itulah bagaimana Stissi menyadari kalau yang dilakukannya itu keterlaluan dan bisa mendapatkan konsekuensi besar, ya kan? Meskipun ibunya memaafkannya, Stissi masih gugup karena dia telah memberikan Pak Smith stempel ibunya. Itu tak apa, sayang. Apa yang kau lakukan secara tak sengaja membantuku mendapatkan bukti penggelapannya dengan pura-pura menjadi aku? Pelanggarannya akan segera ditangani. Semua sudah baik sekarang. Tugasku di sini sudah selesai. Kuperbaiki hubungan Stissi dan ibunya. Tapi yang terpenting, kubuktikan kalau sekolah ini tak berhantu. Hahaha. Jadi, apa selanjutnya? Nah, Stissi pasti merasa tergerak dengan aksi heroiku dan mulai tumbuh rasa untukku karena dia putus dengan Mike. Tak lama setelahnya, lalu mengajakku kencan. Tapi Mike sahabatku dan tak mungkin aku membuatnya sedih karena cewek, jadi aku menolaknya. Lagipula, Stissi nakalnya itu cukup menakutkan. Para cewek memang berbahaya. Hahaha.